Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys selamat datang di channel sukses Maju Daya Di video kali ini adalah tentang sportbike yang cukup fenomenal di penghujung tahun ini Ia adalah GPX Demon GR200R Beberapa sepeda motor di Thailand memang memiliki desain yang keren-keren ya guys Mereka terinspirasi sepeda motor dari Italia, Jerman, Jepang, dan Korea Bicara tentang GPX, ini sebenarnya adalah sebuah brand dari China yang dilokalkan di Thailand ya guys Jadi awal mulanya mereka mengimpor sepeda motor dari China lalu menjualnya ke dalam negeri Setelah beberapa lama ternyata motor-motor GPX ini laku keras di Thailand Maka mereka perlahan mulai memproduksi sendiri Sampai kemudian sejak tahun 2016 silam GPX sudah mendirikan pabrik sendiri guys di Thailand Dan sudah melokalkan sekitar 80% komponen motor dalam tiap unit produksi Nah belakangan ini GPX telah menggemparkan pencinta sepeda motor tanah air guys Mereka menghadirkan motor ganas dengan harga yang sangat terjangkau Jadi penasaran guys Berikut informasinya guys Simak terus videonya sampai habis Seperti yang kita ketahui Bahwa pasar motor sport di Asia sampai sekarang ini masih dikuasai oleh 3 raksasa manufaktur guys Yaitu Yamaha, Honda, dan Kawasaki Tapi belum lama ini GPX asal Thailand Tiba-tiba muncul dengan menetaskan seekor demon sport bike bernama GR200R Ini merupakan sepeda motor full firing yang berkubikasi 200 cc Yang sudah terjual lebih dari 2000 unit di beberapa negara Asia guys Dilansir dari laman resminya GPX di Moon telah membanjiri pasar otomotif Malaysia Dengan harga Rp 11.700 Atau sekitar Rp 39 juta Harga ini sudah termasuk registrasi pajak kendaraan Dan asuransi Atau lebih dikenal dengan istilah on the road Namun sampai akhir tahun ini guys Belum ada keterangan pasti apakah GPX Demon akan dijual di Indonesia Tapi walaupun demikian Sport bike ini diprediksi bisa dibeli dengan cara CBU Atau Completely Built Up Kalau dilihat dari tampilannya Motor ini didesain kekinian dan terlihat cukup agresif ya guys Design ini mampu bersaing dengan para kompetitornya Bentuknya yang aerodinamik dengan model moncong yang futuristik Mampu mengurangi efek angin Sehingga dalam melaju kencang Motor lebih mudah untuk dikendalikan GPX Demon menggunakan rangka tralis baja ya guys Ini diklaim dapat meningkatkan keseimbangan pada saat melaju Serta memiliki sistem pencahayaan yang sudah LED Mulai dari lampu depan DRL Lampu belakang Lampu sein Dan lampu darurat Semua sudah full LED Bahkan instrumen speedometernya Sudah menggunakan full digital Dan uniknya lagi GPX tidak menggunakan tombol fisik guys Melainkan soft touch Sport bike asal Thailand ini Menggunakan mesin SOHC 198cc Full stroke berpeningin cairan Dengan teknologi GPX full injection Mesin ini mampu memuntahkan tenaga Sampai sebesar 19 dk guys Torsinya 17,2 Nm Pada RPM 7500 Dan sistem transmisi 6 percepatan Ukuran ban standarnya 100x80 di ring 17 untuk depan Dan 140x70 di ring yang sama untuk ban belakang guys Suspensi depan sudah upside down Dan suspensi belakang menggunakan YSS 7 level mono shock With multi link Suspensi ini dipasang melalui link edge Dan memiliki 7 mode penyesuaian Sehingga memudahkan pengendara Untuk menyetel suspensi belakang Tergantung di mana mereka berkendara Dan apakah membawa penumpang atau tidak Untuk sistem pengeremannya Masih hidrolik Dengan ukuran diameter Untuk depan 276mm disc brake 2 port Dan rem belakang disc brake juga One port berdiameter 220mm Jadi untuk GPX Demon ini Sistem pengeremannya tidak ABS ya guys Dan terakhir untuk kapasitas tangki bensin Sebanyak 11 liter guys Untuk harga di Thailand GPX Demon GR200R Dihargai 79.000 baht Atau sekitar 34 jutaan Harga ini cukup bersaing dengan CVR 150 Yang dibanderol mulai dari 36 jutaan guys Ataupun Yamaha R15 Dihargai 37 jutaan 500 Oke guys Yang mau beli motorsport Wajib dipertimbangkan dulu Kehadiran GPX Demon Berkubikasi 200 cc ini guys Cukup besar kapasitasnya Apakah layak dibeli atau belum Tentu sesuai dengan selera teman-teman semua Baik terima kasih Bagi yang sudah menonton Sampai menit ini Semoga rakan-rakan terinspirasi Dan bisa bertambah wawasannya guys Jika ada salah pengucapan Mohon dikoreksi di kolom komentar Jangan lupa like Subscribe channel ini Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai bertemu lagi di video selanjutnya Terima kasih